Insiden terbakarnya tangki Pertamina di Balongan Indramayu dipastikan tak berdampak terhadap distribusi energi di empat provinsi Jatim Balinus. Kebutuhan akan energi dalam bentuk bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan produk turunan lainnya seperti pelumas serta petrokimia di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dijamin aman, tersedia tanpa kendala. Relation and CSR Pertamina Marketing Region Jatim Balinus, Dedan Idhani menyampaikan, untuk fuel terminal FT di wilayah operasional, sebagian besar suplai dikirim dari refinery unit 4 Cilacap, refinery unit 5 Balikpapan, dan TPPI Tuban dengan ketersediaan seluruh produk di 19 FT dan depot pengisian pesawat udara, DPPU yang melayani lebih dari 475.000 kiloliter. Sementara untuk LPG, stok yang tersedia di 7 terminal LPG memiliki Pertamina berada di angka 23.500 metrik ton. Ketersediaan stok energi ini akan berubah setiap waktu seiring dengan penerimaan pengiriman produk dari refinery unit Pertamina, dan distribusi penyaluran ke lembaga-lembaga penyalur BBM dan LPG. Pihaknya sangat mengapresiasi kecepatan penanganan insi dan dintangki penyimpanan produk BBM di Balongan, Indramayu. Tim HSSE didukung Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah saling bersinergi sehingga tidak berdampak pada pasokan energi di wilayah Jatim Balinus. Dengan listen-learn yang terjadi di Balongan, seluruh sarpras distribusi energi Pertamina di Jatim Balinus meningkatkan kesiapsiagaan peralatan dan personil HSSE. Dedan kembali memastikan selain peralatan laik dan layak digunakan pada kondisi emergensi, personil yang bertugas juga selalu siap siaga mengantisipasi insiden yang tak diharapkan. Suardika Bisnis Bali melaporkan.